Halo everyone, hi, apa kabar kalian semuanya? Mereka boleh disini Sanders Terus selama karantina ini, gue bakal lebih sering-sering buat video Semoga sih ya, oke? Dan di video hari ini, gue bakal ngomongin soal skincare Tapi secara spesifiknya adalah 4 produk skincare yang gue rasa Bener-bener merubah hidup gue, oke? Like gue, kayaknya gak bisa hidup tanpa produk-produk ini Mungkin bisa, tapi gue memilih Untuk tidak hidup tanpa produk-produk ini Ada kemungkinan di video ini, gue bakal Sangat-sangat lah persuasif, tapi Please understand, kalau gue gak bakal Sepersuasif ini, kalau gue gak suka banget Tama ini produk, dan gue tau produk ini bekerja Buat gue, oke? So when it comes to skincare, emang gue lebih suka kasih lo pada produk-produk Yang udah gue suka, gitu loh Gue gak terlalu bisa Rasanya untuk review skincare Because skincare itu kan very personal Dibanding sama makeup, makeup biasanya Hasilnya itu rata-rata ya sama aja Gitu loh, di banyak orang gitu kan Tapi skincare itu mungkin yang Bekerja di gue gak bakal bekerja di lo Yang bekerja di lo mungkin gak bakal bekerja di gue Gitu loh, karena emang situasi kulit itu Beda banget, dan skincare itu menyerap Ke kulit lo, kulit lo beda reaksinya Menurut gue skincare itu beneran harus dicoba dulu Untuk tau apakah produk itu bagus atau enggak ya Di kulit lo, penting gak gue ngomong itu Basah-basih mulu Yang jelas 4 produk skincare yang gue kasih lo kali ini Beneran bekerja buat gue Dan udah gue beli berkali-kali Oh, itu bakal mulai dari body care dulu Yaitu skincare buat badan Dan ini produk juga udah gue highlight di IG story gue Yaitu adalah si Original Source Mint & Tea 3 Shower Gel Ini dia satu-satunya sabun yang dapat menghilangkan jerawat badan gue Oke, udah banyak juga dari kalian yang bilang Kalau misalnya kalian pake ini dan jerawat badan kalian hilang Because, I don't know why Kenapa ini bisa bekerja I don't know why Apakah karena tea tree-nya No, it's not because of the tea tree Karena gue pernah coba itu si the body shop Yang body tea tree, body shower-nya juga Dan gak bekerja, muncul jerawat juga Pake itu, dan pake ini Berhenti Hilang Gue, ini gue tunjukin foto sebelum gue pake si body shower-nya Original Source Setelah gue pake Jerawat gue gak muncul-muncul lagi Sometimes masih muncul sih Tapi, terkontrol dan gak separah itu Ini perkiraan gue aja sih Mungkin kenapa ini sabun tuh bisa menghilangkan jerawat gue Dan bener-bener mencegah jerawat gue Adalah karena sama sekali gak mengandung minyak kelapa Gak ada coconut oil at all Kebanyakan sabun atau gak shower gel Di drugstore, di Alphamart, Indomaret itu Mereka mengandung minyak kelapa Itulah yang ngebuat kayak Kesannya tuh licin gitu kan Mosterizing banget kulit lo Tapi sayangnya untuk kulit gue Sama sekali gak cocok pake minyak kelapa Jadi bikin jerawatan Bikin makin parah banget Dan semenjak gue pake ini Jerawatnya hilang Dan sama sekali gak jerawatan lagi Biasanya untuk original source ini Gue bikin di Guardian Oke, 42 ribu Tapi of course online jauh lebih murah Gue sempet coba-coba pake varian rare yang lain Yang raspberry, yang strawberry itu Tapi somehow mereka bikin gue jerawatan Cuman mint tea tree ini aja yang gak bikin jerawatan Jadi ya Yang mint tea tree Bagus banget Kayaknya yang lain gak cocok di gue Jadi gue gak tau apakah bakal cocok di lo Baunya gak ada, oke Gak ada fragrance-nya Jadi saat lo bilas gak ada wangi-wangian Saat lo keluarkan mani Gak ada wangi-wangian, oke I don't know apakah ini pretty expensive Kalau misalnya lo bandingin sama Lifebuoy Yes, of course Ini jangan lebih mahal banget Tapi kan kualitasnya beda juga, sis Dalam sebulan ini Gue habis sekitar 3-4 botol Oke Karena gue mandi setiap hari 2 kali Bahkan karantina sekarang Tetap mandi 2 kali sehari Dan buat lo pari nanya Apakah ini bisa ngilangin bekas jerawat I don't know Kayaknya sih enggak Gue rasa kenapa bekas jerawat gue bisa hilang Itu karena waktu Kesabaran aja Karena pasti hilang Hyperpigmentation itu pasti hilang Asal jerawat yang baru itu gak muncul Ya hyperpigmentation lo pasti hilang Kesabaran aja, sis Cuma ini doang sabun badan yang gue pake selama 2 tahun ini Gue gak mau coba yang lain Karena gue tau ini doang yang bener-bener bisa menghilangkan jerawat gue Oke, ngebuat jerawat gue gak muncul lagi Body care lagi apa langsung skincare wajah Skincare wajah dulu aja ya Baru setelah itu body care lagi Skincare wajah lagi Paul's Choice BHA 2% Exfoliant Liquid Gue mau tunjukin lo foto Dan gue pengen kasih lo liat Kasih liat lo Perbedaan dimana My pori pori My pori pori So emang pada dasarnya gue tau Pori pori gede gue itu genetik Thank you so much Bung Gerson Tapi Ada perbedaannya gitu Di saat pori pori lo gede Sama pori pori lo kotor Biasanya kalo misalnya gue tau Pori pori gue kotor itu Somehow lebih keliatan kebuka Dan sebum atau gak minyaknya itu Keliatan keluar dari pori pori gue Oke Cuman Paul's Choice BHA doang Yang beneran bisa ngebersihin pori pori gue Secara dalam Dan ngebuat my pori pori itu Gak keliatan gede banget Sekaligus juga Mencegah jerawat gue Biar jerawat gede-gede itu Gak muncul Alright It's amazing BHA itu adalah salicylic acid Gunanya adalah untuk ngikis kulit mati lo Jauh lebih ke dalam Jadi gak cuman di bagian luar doang Tapi masuk ke dalam pori pori Makanya BHA seperti ini tuh Bagus untuk kalian kulitnya jerawat Karena kan biasanya jerawat itu Karena Sebum Minyak Yang bergabung sama bakteri Yang terproduksinya itu Dalam pori pori lo Akhirnya dibersihin sama BHA ini Yang akhirnya jerawatnya gak muncul Seperti itu loh Itulah at least Sedikit Penjelasan yang bisa gue kasih ke lo Dari semua BHA atau gak salicylic acid Yang gue coba Emang powerless choice doang Yang bener-bener menunjukkan Progres atau gak perubahan ya Dan perubahannya itu Gak dalam waktu lama gitu loh Kayak dalam waktu seminggu Itu udah keliatan banget Lo tau rata-rata kan produk-produk Anti jerawat di pasarnya itu Ngebuat kulit kering gitu ya Rata-rata karena emang Mengandung salicylic acid But somehow si powerless choice BHA ini Sama sekali gak ngebuat kulit gue Kering banget Yang akhirnya ngebuat kulit gue Makin berminyak Sama sekali gak buat begitu Dan untuk harganya Emang lumayan pricey Oke buat full size ini Harganya 550 ribu Dan emang lo bisa dapet di all shop Karena gak ada di Indonesia Maksudnya powerless choice Gak ada di Indonesia Tapi long lasting banget Alias gak cepet abis Ini gue beli pertama kali itu Bulan September Dan baru abis itu minggu lalu Gue pakenya ini 3 kali seminggu Dan kadang suka gue pakein di badan gue Dan lama banget abisnya beneran Kalo misalnya belum rela Untung abis 500 ribu Bisa cobain travel size-nya dulu Ini 30 mili Buat 200 ribu Atau 100 ribu Dan karena guys gue tau sih Powerless choice ini lumayan Harganya akhirnya kemarin Gue cobain si BHA-nya Cosrx No gak sebanding Kulit gue pake ini Seminggu muncul jerawat Tengah-tengah sini Pori-pori gue keliatan gede Semua No gak compare Gak compare Maksudnya sama sekali Gak bisa lo bandingkan Karena ini jauh lebih bagus Jauh lebih strong gitu loh Kalo gak salah emang Rata-rata produk-produk Asset dari Korea itu Lebih lembut ya Dan kulit gue Gak kebal begini ya This one is the best Oke Saat gue pake ini lagi Pori-pori gue kembali mengecil lagi Dua kali kemakaian Dari negara asalnya Di Amerika Di UK Dimana aja Ini produk di hype banget Karena emang sebagus itu Please dateng ke Indonesia Biar lebih gampang didapet gitu loh Because it's just so good Gue suka banget Highly recommend Gue bakal minta lo untuk coba Please cobain Membantu gue banget Gue rasa bakal membantu lo juga Semoga Oh dan lanjut Produk skincare ketiga Yang merubah hidup gue Yaitu produk body care Oh dan produk body care Yang merubah hidup gue Adalah Ini Oke Namanya Amlactin Alpha Hydroxy Therapy Daily Moisturizing Body Lotion Bentuknya begini Screenshot Please So fenomena kulit ini Sebenarnya itu banyak banget Terjadi ke orang-orang Tapi kayaknya mereka gak tau Namanya apa Yaitu namanya Keratosis Polaris Oke Kalau bahasa inisianya itu Kulit ayam Atau enggak kulit strawberry Gue tunjukin sini Fotonya seperti apa Dan rata-rata semua orang punya Khususnya di bagian pantat lo Sama di bagian tangan sini All right Dan ini produk Body lotionnya si Amlactin ini Bener-bener ngebuat Kulit ayam gue itu Menghilang Gak menghilang 100% Tapi I would say 80% ya Jadi gak bertekstur Atau enggak kasar banget Lo kadang suka Lo pegang pantat lo sekarang Lo liat apakah pantat lo mulus Atau kagak Kalau gak mulus Itu mungkin karena Lu punya KP Punya keratosis Polaris Atau enggak Lu punya kulit ayam It's normal by the way It's normal Kalau gak salah sih Itu basically Kayak keratin Rambut-rambut Yang gak tumbuh Akhirnya jadi begitu Gue gak tau Pokoknya semua orang punya Rata-rata semua orang punya Dan emang terbukti banget Gue biasanya paling sering Pake ini di pantat gue Gue gak bisa tunjukin Pantat gue Oke Karena gue malu Pertama Malu Malunya Karena gak bagus-bagus Amat Pantat gue Tepos Pertanya aja kata-kata gue Acid Which is AHA Kalau misalnya kalian gak tau Salah satu form dari AHA Dan itu bagus banget Mengikis kulit mati Tapi gak cuman mengikis doang Karena dia juga membuat kulit lu Itu jauh lebih Terhidrasi Termoisturize Dan juga terlembabkan Dan karena juga Masuk gue pake risikut gue Kalau misalnya lagi berasa kering Dan Terlembabkan Oke Sekali pake Berasa lembab banget Maksudnya Kalau misalnya lo pake lebih sering Of course Lebih keliatan efeknya Tapi Maksud gue kayak Berasa lembabnya gitu loh Sekali pake Itu dia Body scrubnya si Elsha Skin Yang milk body scrub itu Is actually really good juga Tapi gak semempan ini Kalau kayak ini tuh Gue pake Tiga minggu Udah berasa Kayak my KP Kulit ayam gue itu Jauh lebih membaik Gak kasar banget Sedangkan Kalau untuk si body scrubnya Elsha Skin itu Lebih lama But ya Kalau misalnya lo mencari Suatu produk yang dapat Menghilangkan KP lo Atau gak membuat KP lo Jadi gak parah-parah banget Kulit ayam lo gak parah-parah Atau gak biar lebih lembut Teksturnya kulit lo Kulit pantat lo Especially Adalah si Amlactin ini Jadi ya Kalau lo punya masalah Dengan kulit ayam Dan pengen pantat lo Semulus Aris-aris Oke Gak mungkin Sebenernya Tanpa facial Atau gak tanpa ke dokter Bisa semulus itu Gila ya Dan produk skincare terakhir Buat wajah Ini bagus banget Menurut gue Buat kalian yang sering beruntusan Yaitu dari si COSRX Yang AH7 Whitehead Power Liquid So gue emang acne prone Gampang banget dapet jerawat Tapi untuk beruntusan Jarang banget Saat orang bilang Mereka itu beruntusan Kadang gue bingung Apa yang mereka maksud Apakah maksud mereka itu Kayak jerawat merah Yang muncul berbarengan Dan banyak banget Atau gak jerawat Yang gak ada kepalanya Gak ada warnanya Jadi Dia lama banget disitu Dan gak hilang-hilang Apakah itu maksudnya beruntusan Karena di otak gue Itu maksudnya beruntusan Jerawat sama beruntusan itu Beda kan Menurut gue Beruntusan itu seperti itu Apakah gue bener Atau gak Basically Kalau bahasa inggrisnya Namanya adalah Close comedones Oke Dimana emang gak ada Kepalanya Karena dia ketutup Dan AH7 ini Membantu gue banget Kalau gue dapet Tipe-tipe jerawat Seperti itu Dimana Dia gak ada kepalanya Ini kayaknya gak hilang-hilang Gimana caranya Gak bisa dipencet lah Gak mateng-mateng Oke Ini dia Si AH7 Whitehead Power Liquid Again Ini adalah satu produk Eksfoliasi mengandung glycolic acid Yang bagus banget Mengikis kulit mati lo Tapi gak sedalem BHA Oke Kalau BHA ini Dia lebih ke pori-pori lo Sedangkan ini tuh Lebih ke bagian luar Ya Please Jangan marahin gue Cimiu But basically Itu yang gue dapet Kalau gue gak pake Si COSRX AH7 ini Somehow gue lebih sering Dapet beruntusan Aka close comedones Jerawat yang gak ada kepalanya Oke Tapi saat gue pake ini Gak ada sama sekali Dan biasanya Kadang close comedones gue Itu muncul di bagian sini nih Atau gak di bagian zidat Dan saat gue pake ini tuh Gak ada Cree AH7 ini Bener-bener bantu Untuk beruntusan gue Atau gak close comedones Itu gak muncul-muncul lagi Karena saat gue gak pake Dia muncul Saat gue pake Dia hilang Atau gak at least Lebih cepet mengering gitu loh Kalau si Paula's Choice ini Menurut gue lebih membantu Untuk membersihkan poli-poli Dan mencegah jerawat gede Kalian tau kan Yang sakit Yang merah banget Di bagian sini nih Yang hormonal Ini tuh jauh membantu gue Untuk mencegah beruntusan Yang sama sekali Kecil-kecil Gak keliatan Tekstur kulit yang kasar Oke Ini dia membantu gue Sekali Dari si COSRX AH7 Whitehead Power Liquid And that is why Setiap kali ada yang tanya Kak obat beruntusan apa Atau gak cara ngilangin beruntusan apa Gue selalu lebih menyarankan ini Karena menurut gue Atau gak ngebuat gue beruntusan lagi Oke Bentar gue pengen jelasin Mungkin bagi yang belum ngerti Basically BHA-nya Paula's Choice Sama AH7 COSRX ini adalah Exfoliating Toner Oke Gue pakainya di hari yang berbeda Gak pernah pake bareng Dan pakainya itu Setelah abis cuci muka All right Sebelum pake moisturizer Atau gak toner lo Setelah skincare rutin lo Ini gue pake dua hari yang berbeda Gak pernah gue pake di hari yang sama All right Yang Paula's Choice Tiga kali seminggu Yang AH Dua kali seminggu Beruntusan gue gak banyak Tapi ada gitu Tapi kalo gak pake ini Lebih sering muncul Gitu loh Dan karena emang ini dia Glycolic acid Jadi emang saat pertama kali pake Itu ada efek-efek perihnya Dikit ya 5-10 detik Setelah itu gak ada Tapi itu ya Maksudnya it's very normal Untuk glycolic acid Kadang berasa perih gitu Untuk 5 detik pertama Jadi bukan berarti lo gak cocok I don't know Sometimes Kalo misalnya sakitnya lumayan lama Berarti mungkin emang gak cocok Tapi normalnya Glycolic acid itu 5-10 detik Saat lo pertama kali pake Atau gak saat wajah lo Lagi lembab banget Kata orang sih Biar gak perih-perih banget Mending wajah lo itu Kering-kering-kering Saat pake ini Tapi gue sih Bisa ketahan lah Cuman 5 detik doang Atau gak 3 detik gak lama pokoknya Oke si glycolic acid AH7 Dari COSRX Membantu gue Untuk mencegah Beruntusan Oke Ini videonya bentar ya I don't know So ini dia 4 produk skincare Yang bener-bener Merubah kulit gue banget Merubah hidup gue banget Kayaknya setiap kali gue pake Produk lain Gak pernah sebagus 4 produk ini Let's say mungkin Dalam setahun ke depan Lo gak bakal Gak pernah liat produk ini Di skincare rutin gue Karena pasti bakal selalu gue pake 4 produk ini Sangat-sangat lah bekerja Buat gue Gue bakal highly recommend them Semoga cocok buat lo Oke So ya kalo kalian suka video Jangan lupa di like Of course as always Kalo saya pengen subscribe ke gue Terserah Kalo kalian suka sama gue Subscribe silahkan Kalo enggak yaudah Wash your hands Don't touch your face Bye